selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel hati tongki oke seperti yang kalian lihat disini ada kerobak bubur ayam hati tongki ini lagi kita cuci karena kerobaknya sangat kotor dan dulu hati tongki membuat kerobak kayu jati ini dengan melewarkan budget kurang lebih 7 juta untuk ban belakang kita pakai ban yang mati atau yang permanen dan untuk roda samping kita sengaja memakai roda motor dan seperti yang kalian lihat ini panjang kerobak bubur ayam kayu jati hati tongki kurang lebih 180 cm dan untuk lebar kurang lebih 1 meter dan untuk ketinggian kurang lebih 170 cm ini termasuk besar, sedulur dan berat karena ini terbuat dari bahan kayu jati dan seperti yang kalian lihat kerobak kati tongki walaupun usianya sudah hampir 4-5 tahunan tapi masih kelihatan kokoh, sedulur dan itu juga ada kerobaknya telasa di tongki yang biasa di tongki buat dagang pagi dan dulu kerobak bubur ayam kayu jati ini yang adi tongki pesan di garut setulur karena adi tongki dulu waktu masih kulit di sotar adi tongki adi tongki sering memakan bubur ayam di pasar induksi pitung dan ini adalah kerobak bubur ayam kayu jati adi tongki sangat berat setulur dan seperti yang kalian lihat juga bentuk dan satnya juga masih bagus karena ini adi tongki rawat oke buat setulur adi tongki jangan lupa kalian dukung channel adi tongki dengan menekan tombol subscribe lalu bunyikan tombol lonceng notifikasinya karena di channel adi tongki ini adi tongki akan membahas seputar usaha yang berhati di sekeliling kita salah satunya yaitu bubur ayam usaha adi tongki sendiri dan untuk usaha lainnya next time akan adi tongki bahas dan ini adalah pintu buat kita naruh kompor setulur bisa kita lihat ini tempat yang biasa dulu adi tongki buat naruh kompor waktu perjualan dan ini adalah lubang buat naruh dandang bubur rayamnya sangat besar sekali setelur karena ukuran dandang buat bubur rayamnya itu adi tongki sengaja mengkustom dan memilih ukuran yang besar kalau buat full 7 liter dan untuk video sudah adi tongki buatkan mengenai seputar usaha yaitu usaha bubur rayam jadi buat kalian yang benar-benar ingin usaha seperti adi tongki mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi kalian dan untuk harga keropak juga sebenarnya bervariasi setulur tergantung pahannya ini adi tongki sengaja memakai kayu jati karena dulu adi tongki juga berpikir biar awet karena adi tongki juga dikasih saran sama teman adi tongki kalau mau membuat keropak jangan pakai kayu yang biasa pakailah kayu jati biar bermahal yang penting awet dan tahan lama dan ini tempat yang biasa buat naro sate dan ayam setulur kalau yang di atas ini biasa adi tongki gunakan untuk menaruh plastik strofoam dan yang lainnya dan seperti yang kalian lihat ini full benar-benar kayu jati semua setulur dan membuatnya pun juga lumayan setulur dan ini adalah putri adi tongki setulur yang berusia kurang lebih 1 tahun setulur akhir bulan ini hampir 1 tahun dan sekaligus penyemangat oke setulur mudah-mudahan video mengenai keropak bubur ayam kayu jati bisa bermanfaat dan untuk harga keropak yang etalase juga sudah adi tongki buatkan videonya mudah-mudahan bisa menambah wawasan kalian mengenai seputar bubur ayam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh